Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Yusima disini Selamat siang, selamat beraktifitas, selamat istirahat, selamat ngasuh ya Bagi kalian semuanya, saudara-saudaraku yang lagi bekerja, yang lagi di rumah ya Yang ada di sana wis, semuanya tanpa terkecuali Selamat siang ya Kali ini kita mau memberitahu analisis atau analogi Menurut persepsi saya, bagaimana sih keperibadiannya dan akbar Seseorang dalang, yang difavorikan, yang dibanggakan, yang dipuja-puja oleh para fan-fan semua Banyak sekali, yang tergila-gila guys ya Ini adalah pemikiran saya tadi, waktu lihat akunnya Mazda Jadi disitu kita lihat, saya lihat ya Di postingan yang, jadi di tiktok itu postingan orang bisa diriak Jadi di akunnya dan akbar itu Saya mengetahui bahwa sosok Mazda ini ternyata seperti itu Ada sifat-sifat dia ya Menurut saya, menurut saya Ini sekali lagi saya tegaskan menurut saya Tapi kayaknya sih, saya yakin kalau Mas Akbar ini emang seperti itu ya Agamis Terus Pengatuhan tinggi Kerja keras Sederhana Tidak banyak bicara Tidak banyak gaya Salah satunya seperti itu Bang, jangan sok tahu Jangan sok tahu Tahumu dari mana Ini 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 adalah postingan Yang menurut dia Mungkinan menurut dia itu Pas, cocok menurut dia Menurut dia itu menurut mas Akbar Jadi saya buka Ini Saya buka ini akunnya Dan Akbar Akunnya Nah ini yang sebelah tengah itu adalah re-upload Nah ini re-upload Ini akun-akun orang yang di-upload Dan postingan pertama Dua-tiga ini uploadan yang kemarin Pak gelaran wayang itu Ya yang membuat para mak-mak Geblak-geblak Nah ini saat ini gak tak buka Yang itu ben samian gak geblak Ben samian Termasi Nah ini kan postingan Sekemarai samian Ini Sosok agamisnya Sholat Ditunda-tunda Al-Quran Jarang dibaca Giliran ada manusia yang Ngejahatin Bilangnya nanti aku aduin sama Allah Emang dekat Nah ini secara tidak langsung Kita Disuruh mendekatkan Lebih mendekatkan kepada Sang pencipta Apa contohnya Apa contohnya Suruh sholat dan baca Al-Quran Biar kalau kita ngadu Itu Diru kok nih Ngono guys Seratau sholat Seratau maca Al-Quran Kok ngomong Wadul-wadul Ini ya Sosok agamisnya Masda ini Dari ini Karena postingan ini Dapat menurut dia Itu Iya Dia mengiakan Jadi Dia meriakut Postingan Jadi gitu ya guys ya Ini asumsi ya guys Asumsi saya Bisa Salah Tidak bisa Tidak harus 100% Karena Ini next Disini Ada Terjebak Hujan di keraton Pengen pulang Tidak Malah Hujan di keraton Tidak mau pulang Ini kalau Menurut dari Ini ya guys Menurut dari Keturunan Sanat keturunan Mas Akbar Ini kan keraton Jogja Yang katanya Ibu dari Masda itu Orang Jogja Keturunan keraton Jogja Kemungkinan Ya Besar kemungkinan Ini adalah Ada sanat Sanatnya Dari Sosok Seorang Masda Kayaknya gitu Soalnya ini di keraton Jogja Ya Banyak yang bilang Kalau ini keturunan Darah biru Dari Jogja Dari kerajaan Nah Kemungkinan ini ya guys Kemungkinan ini Soalnya ini keraton Di Jogja Sadunya Bujan di dalam Keraton Kemungkinan ini Hanya Asumsi saya Jangan Jangan bok klerok Kalau emang iya Ya Alhamdulillah Kalau ada Kebenarannya Kalau Kalau Tidak Kalau emang Salah Ya Ngapain Dia nge-reap Ini guys Ini Tidak Bersambung Yang Terima kasih Hanya Dari Hanya Yang 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 Dari hal yang gue belum punya sesuatu yang disombongin, disombong. Contohnya, iya gue gak mau bergaul dengan orang-orang. Lu kenapa males ketemu orang? Lu takut ngobrol, lu takut kayak capek. Ngobrol tuh capek, introvert kalau ketemu orang capek. Nah kan ketemu doang goblok. Enggak, ada gak temen lu yang males ketemu orang? Dia kayak gak mau banyak bicara, nyerempet-nyerempet keperibadiannya mas. Kayaknya gitu, soalnya ini kok di re-upload gitu. Gue harus istirahat sehari, saya diam aja. Nggak bisa ketemu orang lagi, capek. Kenapa? Introvert. Dia banyak, apa ya guys ya? Apa? Upload ini kayak ngenak gitu di dia. Kayak sisi lain mas Akbar. Dari dulu emang dia males. Jadi dari sebelum ada pencapaian dalam hidup dia. Sebelum ada pencapaian di hidup dia. Dia itu emang kayak gak mau ketemu sama orang. Hal yang dia belum punya sesuatu yang dia sombongin. Gue sombong. Ya gue gak mau bergaul. Gak gelap bergaul karena wong-wong kan begini. Apa ya? Lu kenapa males ketemu orang? Lu takut ngobrol. Lu takut kayak... Capek ngobrol tuh capek. Capek ngobrol capek. Introvert. Kalau ketemu orang capek. Nah kan ketemu doang goblok. Enggak. Ada gak temen lu yang males ketemu orang? Apa ya kayak gitu ya? Maksudnya emang seperti itu. Itu tuh maunya istirahat. Iya. Capek, capek. Energinya langsung habis gitu. Ketemu satu orang aja ya. Itu gue udah istirahat sehari. Tapi kalau ketemu doang niken kok. Nuh. Kalau ketemu doang niken nuh yang lain. Ini, ini, ini salah satu postingan ini. Sosok ke Jawa ini. Sosok dalangi. Sulu pelok ngelik patet songo. Patet, patet songo. Ini aku berhasil bahasa Jawa. Saya tuh kok. Kenapa aku ketemu doang? Aku ketemu tidak tahu. Terpaksa banget. Aku ketemu doang. Berasa Jawa. Aku sedikit berah. Ia gak ngerti. Aku ini. Aku, kok ini. Ini tidak ngerti. Aku berhasil. Aku perlu belajar. Jadi saya bodoh di sini, saya harus belajar. Saya punya jalan. Baik, boleh buku jawab. Aku kaya dua, guys. Aku kaya dua. Ini kaya anak buku-buku. Buku, buku, buku. Ini buku apa? Aku kaya anak-anak buku. Jawa-jawa. Ketap kuning. Eh, ini kita. Oh, wacana kawadar. Kembalan tulodoh. Wah, ini bahasa Jawa KP. Sisi kamus. Kaya namanya mantan. Ini paling tidak buat baca-bacaan. Buat baca-bacaanku lah. Biar aku lebih tahu Jawa seperti apa. Nah, oke. Tidak mau. 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 Oke, guys. Kita teruskan. Ini ciri orang paling berbahaya menurut Benjik Kolok. Ini pasti tidak? Ini menurut saya. Mas Dayal. Lebih banyak diam dan mendengar. Seseorang yang berbahaya akan lebih banyak diam dan mendengarkan meskipun ia mempunyai pengalaman dan sekudang prestasi. Lah. Kayak eh. Kayak eh. Kayak eh. Tidak banyak gaya dan bicara. Ia yang berbahaya adalah orang yang tidak banyak gaya dan bicara meskipun ia selalu menyelesaikan apapun yang dikerjakan dengan serius. Selalu tampil sederhana meskipun ia mempunyai segala seorang yang berbahaya selalu tampil sederhana dan sekudang prestasi. Baik. Sekudang. Selalu bodoh amat dengan pandangan orang lain. Orang yang berbahaya selanjutnya adalah ia yang selalu bodoh amat dengan pandangan orang lain karena ia lebih suka mengamati dengan teliti. Selalu bertingkah bodoh dan lucu lah meskipun ia sering bertingkah bodoh dan lucu namun bisa saja dia melihat mana yang jujur dan mana yang menamping. Masjid. Masjid. Yang setuju komen. Yang setuju komen. Yang setuju komen. Kalau emang benar ya saman bisa, bisalah kita sharing-sharingin dalam komen. yang tidak tahu biar ini adalah yang biar yang enggak tahu biar sama-sama tahu ini postingan yang kamu pakai pakaian adat Jawa pernikahan dari siapa ya pengantinnya kakaknya ya Oke jadi enggak banyak ya guys ya itu re-upload-re-upload dari eh mas akbar jadi ya iya ya emang anaknya seperti jadi kemungkinan emang benar atau salah saya enggak tahu itu presiden saya itu asumsi saya ya kemungkinan kalau saya meyakini Koyo ingin eh enggak banyak cara dengan sekutang prestasi dia diam dan kayak yang tadi itu introvert-introvert itu tadi itu ia enggak banyak enggak enggak sedikit bertemu dengan seseorang tapi kalau dudikan goh ya terus saya banyak sekali ya itu tadi rangkupan jadi Koyo eh kalau kekurangan dari saya itu bosoh Jawa tak berarti bosoh Jawa